Pemirsa polisi menyergap pengedar narkoba di permukiman padat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pelaku ditangkap saat berpesta minuman keras dengan temannya. Berkonvoi sepeda motor, polisi bersejata lengkap melakukan penyisiran di permukiman padat di Jalan Riau, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dua orang pria dengan tingkah laku mencurigakan dan berusaha menghindari polisi langsung dikepung. Dalam penggeledahan, seorang pelaku didapati menyimpan sebilah senjata tajam di balik bajunya. Polisi juga menggeledah sepeda motor pelaku dan menemukan satu paket sabu dan dua botol minuman keras serta uang tunai lebih dari 1 juta rupiah. Diduga, kedua pelaku hendak melakukan transaksi narkoba dengan seorang pelanggan. Guna kepentingan penyelidikan, kedua pelaku dibawa ke kantor Direkturat Sabara, Polda, Kalimantan Tengah. Ada laki-laki yang membawa sajam dan juga satu paket narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian setelah digeledah juga sepeda motornya, kita temukan minuman keras di kendaraannya. Dari situ, kita langsung bawa ke kantor untuk kita lakukan pemeriksaan. Untuk menyelidiki identitas pemasok narkoba, kedua pelaku diperiksa di Maporesta, Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews, melaporkan.